Intro Maya menapaki masa remaja dalam kehangatan cinta kedua orang tuanya dan itulah masa yang paling dikenangnya. Masa dimana ia bertemu dengan cinta pertamanya yang kemudian menjadi suaminya. Waktu itu Maya bahkan masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Dari SMP itu karena aku sering banget main piano, ketemulah Dhani Ahmad dikenalin sama sahabatku karena kita sama-sama bisa main piano. Aku ketemunya kelas 2 SMP, 14 tahun, pas hari ulang tahunku kebetulan sahabatku kan, si adek itu kan tau kalau aku emang suka main piano. Dan aku dikenalin, tapi ya emang belum seneng. Yang pertama kali seneng ya Mas Dhani seneng sama aku. Terlalu mudah untuk sebuah kepastian cinta, tapi takdir membawa sejoli remaja ini menggapai cinta yang matang. Hingga akhirnya mereka menikah pada 17 November 1996. Bukan sahabat juga sih temen, temening ya, tapi aku tau dia suka emang aku. Makanya begitu dia nembak, aku juga lupa kas berapa ya Tia, SMP kalau gak salah. Dia nembak aku untuk bilang menjadi pacarnya, aku bilang gak mau. Kenapa? Gila dia bilang gitu. Dalam hati gue, lu tengil sih jadi orang gitu. Gue gak nyangka pada akhirnya gue harus kawin sama dia gitu. Disambut ragu oleh kedua orang tua Maya, pernikahan itu bertabur ujian di tahun-tahun pertama. Sebenarnya pada awal pertama kali saya membangun sebuah keluarga itu didasarkan pada keyakinan. Keyakinan bahwa memang ini adalah jodoh yang tepat buat saya gitu loh. Dan juga mungkin Mas Dari ke saya juga ini adalah jodoh yang tepat buat dia. Semua pernikahan itu kan didasarkan pada kepercayaan. Jadi kalaupun ada masalah, pasti akan ditanyakan masing-masing gitu. Keluarga, anak-anak, istri kan itu kan adalah aset ya, aset yang paling berharga yang kita miliki. Membangun rumah tangga di tengah kesibukan sebagai musisi, Maya dan Dani tak pernah memunculkan riak berarti. Apalagi sebagai ibu, Maya tetap sadar akan statusnya sebagai ibu. Aku sih lebih ke gimana ya, maksudnya aku lebih sering bertemu mereka tuh siang sampai malam. Mereka udah tau bahwa ibunya sama bapaknya tuh kerjanya sampai pagi, jadi mereka sudah sangat mengerti gitu. Cuma kadang-kadang gangguin aja, bunda gak pernah bangun nih gitu doang. Bersama Dani, karir Maya melesat cepat. Bakat bermusiknya kian terasah dan menerbangkan namanya di tangga popularitas. Seperti apa kisahnya?